foundation ini sangat cocok untuk kalian yang biasanya suka untuk photoshoot karena ini ultra HD HD adalah sebuah nama kamera kayaknya I think jadi eh not camera camera kayak tipe kayak Hi guys welcome back to my youtube channel again setelah sekian lama kita udah mengisi youtube jadi hari ini akhirnya aku menyempatkan diri untuk shooting dan topik yang hari ini aku bahas adalah instead of tutorial makeup karena banyak banget dari kalian di luar sana di instagram aku yang tanya kak foundation apa sih kak pake ini apa sih kak gimana sih cara makeupnya bisa begini 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 jadi hari ini aku hanya mau membahas aja top 10 foundation yang kalian bisa gunakan atau yang kalau aku bilang tuh lumayan must have ya dikit kalian untuk makeup yang bisa tahan lama khususnya untuk makeup trend yang selalu ada di Indonesia adalah brighter makeup nah kita langsung aja mulai ya pemilihan foundation itu penting banget ya kenapa karena tentunya foundation ini atau kulit makeup akan paling terekspos jadi banyak orang tanya gimana sih kak cara makeup tuh bisa flawless ya kan salah satu produk yang harus digunakan adalah foundation tentunya without foundation makeupnya akan terlihat nothing kayak gak gak pake apa-apa juga gitu kan dan foundation itu berbagai macam ada foundation itu yang full coverage ada juga yang medium coverage ada juga yang cuman light coverage yang bisa dipake untuk sehari-hari nah tentunya untuk makeup photoshoot atau makeup bridal tentunya aku selalu menyarankan yang lebih medium to full coverage tapi tidak bisa terpungkiri juga apabila kaliannya menginginkan sesuatu yang super light ya light coverage will do tergantung sesuai dengan keinginan klien dan juga banyak dari kalian yang tanya apakah selalu mix mixing foundation iya tentunya untuk bridal makeup atau untuk makeup photoshoot untuk klien tentunya kalau aku sendiri aku memang selalu mixing foundation dan kenapa selalu mix foundation karena terkadang aku menginginkan coverage yang berbeda misalnya nih aku yang light coverage ini terlalu light tapi mediumnya terlalu medium nih nah aku campur keduanya biar coveragenya in a way in between keduanya atau mungkin juga warna matchnya jadi kadang-kadang banyak juga brand-brand makeup memiliki hanya misalnya warnanya yang cuman light doang ya kan sedangkan klien ku misalnya beberapa ada yang warna kulitnya sedikit gelap jadi kadang-kadang aku harus match kayak yang super light ini aku campur yang paling gelap biar aku bisa mendapatkan warna skin tone dari klien aku dan yang ketiga juga kenapa karena dengan mix foundation ini memang foundationnya akan lebih menempel di wajah lah karena itu memang aku lebih sarankan untuk mixing foundation tetapi hari ini aku membahas 10 lalu foundation yang aku must have punya dikit aku in a way bisa digunakan ini stand alone karena ini udah bagus atau mungkin juga bisa kalian mix foundation pertama yang aku selalu sarankan buat kalian punya dikit kalian untuk makeup artist di luar sana atau mungkin beauty enthusiast di luar sana adalah the classic makeup forever ultra HD foundation kenapa aku selalu menyarankan orang untuk punya ini at least 3 atau 4 warna dikit kalian kenapa? karena first of all ini adalah classic foundation jadi kalian juga udah percaya dengan menggunakan makeup forever ini pasti aman dan hasilnya pasti bagus kenapa aku suka foundation ini? karena foundation ini tuh kayak medium to full coverage jadi memang gak terlalu full coverage tapi it's buildable kalian bisa lihat nih teksturnya seperti ini dan apabila di blend itu langsung banget yang namanya nempel banget di kulit pori-porinya masih terlihat nah ini buat kalian yang memiliki klien yang mau kulitnya itu flawless yang masih terlihat pori-pori dan ultra HD foundation ini sangat cocok untuk kalian yang biasanya suka untuk photoshoot atau misalnya untuk komersial karena ini ultra HD HD adalah sebuah nama kamera kayaknya I think bener kan HD itu nama kamera jadi eh not nama kamera kayak tipe kayak finishingnya HD gitu kan pokoknya eh whatever daris lah nah makanya apabila fotografernya atau orang filmnya mau prefer makeup yang lebih HD tentunya makeupnya juga harus menggunakan produk-produk kayak HD ini adalah makeup forever salah satu produknya the thing that I like about makeup forever juga biasanya warna Ultra HD ini aku campur menggunakan warna yang lain untuk mendapatkan coverage yang aku inginkan jadi aku selalu punya Ultra HD ini di kit aku dan aku memang selalu menggunakan at least satu pump ketika aku mau campur nih ya pasti ada satu pumpnya yang Ultra HD or else aku hanya menggunakan Ultra HD aja dan ini has been trusted dan aku belum pernah menemukan klien yang alergi dengan produk ini jadi oleh karena itu aku selalu ngomong sama makeup artist kalau memang mau beli foundation yang baru untuk kit kalian nih aku selalu menyarankan yang namanya makeup forever Ultra HD foundation oke nomor dua yang aku juga lagi lately aku lagi suka banget adalah Charlotte Tilbury magic foundation ini makeup products by Charlotte Tilbury which is my favorite makeup artist juga dan kenapa aku suka dengan makeup ini karena ini adalah tampilan makeup yang glowing finishnya itu adalah lebih dewy finish jadi cover tapi dewy finish jadi ketika orang ini mau makeupnya tuh aku mau makeup aku kelihatan lebih glowing ya gitu kan foundation ini cocok kalau yang Ultra HD tadi lebih kayak demai semi glowing tapi lebih ke arah matte juga kalau ini menurutku lebih ke arah glowing jadi kalau aku ngelihat foundation itu ngelihatnya satu jam setelah pengaplikasian ya kan kalau Ultra HD tetep matte nih tetep aman semi matte nah kalau ini setelah satu jam dua jam kelihatannya lebih glowing nah kalian bisa lihat teksturnya di tangan kanan aku nih ya seperti ini jadi yang tadi Ultra HD memang lebih cair yang ini memang lebih kental nah ketika kamu blend tentunya juga lebih ada coveragenya kan lebih ada coveragenya nah ini sangat cocok untuk kalian yang biasanya melakukan makeupnya lebih yang ke bridal makeup atau wedding makeup jadi aku kalau lagi wedding aku juga lagi suka banget yang namanya menggunakan Charlotte Tilbury ini tidak bisa terpungkiri juga kalau misalnya kalian aku ini kulitnya nggak bagus misalnya lagi beruntusan atau apa ini juga my go to foundation move on to the next one yaitu Estee Lauder Double Wear foundation yang kan ini has been a classic Estee Lauder foundation Estee Lauder kayaknya terkenal dengan range foundationnya mereka dan range warnanya juga banyak banget dari yang super light sampai yang super dark mereka semua punya kalian bisa beli ini di Sephora juga mereka punya lengkap dan kenapa aku suka karena ini full coverage cocok banget untuk wedding makeup dan really really stays dan memang beberapa dari klien aku juga sempat ngomong sama aku kalau misalnya taking off this foundation memang sedikit sulit ya kan karena teksturnya yang beneran stay namanya double wear stay in place makeup memang namanya mereka kan kadang-kadang klien aku kayak gila ini ngapus foundation sampai berkali-kali kapasnya sampai gini memang itu kejelekannya mungkin dari foundation ini tapi this foundation really stays dan memang tidak crack dan memang bagus banget kalian bisa lihat teksturnya mirip sih sama hourglass itu teksturnya kalau aku bilang tapi ini lebih coverage sedikit daripada hourglass menurut aku jadi terserah kalian prefer yang mana kalau tadi hourglass misalnya covernya 7 out of 10 ini aku bilang 7 and a half until 8 out of 10 gitu loh karena kelihatan banget nih kalian akan kelihatan pakai foundation tapi bagus gitu kayak masih natural finish tapi cover next itu favorit aku juga ini yang namanya Huda Beauty well ini hit and miss jadi kalian sangat harus hati-hati apalagi punya klien yang kulitnya sensitif karena beberapa kali aku punya klien yang kulitnya sedikit sensitif memang sedikit lebih berjerawat jatohnya in a way formulanya sangat mirip dengan MAC yang studio fix oleh karena itu aku memilih antara MAC atau Huda Beauty aku mungkin akan pilih Huda Beauty karena coveragenya lebih ada finishingnya lebih bagus dan in a way kalau MAC itu menurut aku beberapa klien aku tuh kayak gak cocok pakai MAC tapi kayaknya ini masih oke tapi juga kalian harus hati-hati makanya aku bilang hit and miss apabila kliennya sangat sensitif kulitnya dicoba dulu di tangan apabila gak masalah gak merah-merah dan it's okay nah kenapa aku suka foundation ini karena foundation ini full coveragenya masa ampun lebih full lagi daripada yang lain menurut aku coveragenya bisa 8.5 out of 10 jadi 8.5 siapa lihat deh jadi beneran kalian akan terlihat menggunakan makeup yang full coverage kalau misalnya kalian mau lookingnya yang kayak Instagram yang full coverage ini mungkin foundation cocok buat kalian dan kenapa aku juga suka foundation ini ini foundation sangat cocok apabila aku punya klien yang kulitnya tuh merah-merah yang berjerawat yang bertekstur ini beneran bisa cover tanpa aku harus menumpuk foundation-foundation diatasnya lagi jadi hanya satu kali aplikasi aja ini udah cover semuanya dan beberapa dari temen-temen makeup artist aku juga suka banget pakai Huda Beauty ini untuk makeupin orang yang biasanya di atas panggung ya kan yang biasanya membutuhkan coverage lebih tinggi lagi memang beberapa dari kalian aku juga ngomong ini juga sedikit susah untuk dihapus makeupnya menggunakan foundation ini tapi ya it's the point of it jadi biar kayak makeupnya tahan lama dan memang lebih cover kayak gitu kan next one favorit aku juga Vici dermablend ya kan ini produk yang kayaknya gak semua orang tau tapi I know this brand dari temen aku juga aku dikenalin jadi aku dan aku lately has been loving it kenapa aku suka karena dermablend ini adalah produk yang udah terkenal banget coveragenya yang gila banget coveragenya tuh yang bisa sampai nutupin tato bisa sampai yang nutupin pokoknya kayak gitu banget lah itu memang produk dermablend mereka tuh berkolaborasi dengan Vici Vici itu adalah skincare product untuk membuat foundation yang bisa cocok untuk semua orang tapi masih cover warna range-nya sih gak banyak dan warna range-nya itu memang not the best for me karena kadang-kadang ada yang sedikit merah kayaknya yang genap itu yang kuning yang ganjil itu yang merah jadi kayak 20 itu kuning 25 itu sedikit pink terus 30 kuning lagi seperti itu kayaknya warna range-nya dan kalian lihat ya contohnya nah kenapa aku suka sama foundation ini karena ini gak terlalu yang kayak se-cover Estée Lauder gak terlalu yang kayak se-cover Huda Beauty tapi it's good enough sih aku biasa pakai ini hanya untuk campuran aja apabila aku mau menggunakan foundation yang light aku mau sedikit cover aja sedikit aja lebih cover aku bisa campur dengan dermablend ini jadi memang ini lebih ke arah mixing foundation ke aku tapi beberapa dari temen aku juga menggunakan ini sebagai concealer karena coveragenya juga lumayan oke tapi masih skin like nih guys gitu masih kelihatan pori-porinya in a way mirip sama hourglass tapi this one has a little bit more skincare additional ingredients on it jadi lebih oke untuk dipakai sehari-hari kalau menurut aku kayak gitu nah seperti ini dan kalian beli produk ini aku sarankan untuk kalian tinggal di Indonesia untuk belinya yang warna genap jadi kayak nomor 20 30 40 karena warna yang ganjil itu biasanya yang terlalu pink untuk warna kulit Indonesia nah next nih kita lanjut ke yang sedikit lebih less coverage next one kita punya yang namanya Lakme makeup ini adalah drugstore brand dari Lakme dan aku suka-suka nih foundation ini dan mereka baru keluar dengan formulasi yang paling baru yaitu illuminating foundation kenapa aku suka foundation ini karena first of all harganya oke banget dibandingkan makeup yang tadi aku sebutkan ini harganya paling oke dan kedua it stays dan ketiga warnanya bener karena beberapa kali foundation tuh kayak warnanya gak bener aja gak tau kenapa dan aku suka finishingnya jadi finishingnya tuh emang gak yang terlalu full coverage lebih ke arah HD foundation tadi kayak makeup forever gitu tapi ini lebih glowing finish tapi bukan berminyak gitu loh kalian bisa lihat teksturnya disini langsung kayak ada reflektifnya jadi foundation ini ada reflektifnya makanya aku suka banget tapi gak membuat kulit berminyak loh jadi tetep akan stay seperti ini reflektifnya makanya enak banget dan aku juga pakai ini untuk sehari-hari kadang-kadang apalagi buat kalian misalnya aku punya klien yang maunya lookingnya natural aja glowing terus yang kayak gak mau yang terlalu heavy mungkin foundation ini juga bisa go to buat kalian ya kan pori-porinya masih kelihatan taste juga tahan lama aku bisa bilang stayingnya kurang lebih bisa 12 jam bisa stay ini foundation pas aku pernah coba aku pakai air atasnya and it's also waterproof juga ya udah stay reflective kayak gini aja the whole day it has a oil control juga untuk oil kita yang bisa kulit kita berminyak ini oke jadi memang reflective dan glowingnya ini dari foundation dari minyak kalian if that make sense kan harganya juga oke banget kalian bisa beli ini kayaknya di watson atau di grand indonesia kayak di central-central itu juga banyak move on adalah foundation yang udah been my favorite juga namanya Giorgio Armani luminous silk foundation karena ini udah kayaknya dipercaya oleh semua orang di dunia deh kalau foundation ini sangatlah bagus emang tapi ini adalah lightweight foundation jadi coveragenya paling cuma 3-4 out of 10 gak yang kayak terlalu cover tapi ini sangat cocok apabila kalian udah memiliki kulit yang bagus dan kulit yang indah kalian bisa lihat teksturnya di sini ya gini aja langsung kayak drooping langsung kayak jatuh kalau yang tadi kan kayak sedikit lebih creamy semuanya ya ini beneran yang super light kayak even kayak water rich light dan ngeblainnya cepet banget dan ini memiliki juga glowing finish juga aku yang suka dari produk ini adalah jadi beneran seperti tidak terlihat menggunakan foundation kelihatannya seperti kalian memiliki kulit yang indah aja dari dalam gitu beneran karena ini it really feels like a skin dan ini juga tahan lama waterproof warna-warnanya juga banyak banget dari warna yang super fair sampai super dark semuanya ada aku yang suka karena foundation ini tuh has been trusted by a lot of celebrity makeup artist di luar negeri sana apabila kalian ngeliat taylor swift nih di red carpet atau apa di red carpet mungkin makeup artistnya kebanyakan bahkan menggunakan foundation ini jadi ini ketika di foto foundation juga bagus banget kelihatan seperti skin oleh karena itu orang suka banget dan aku juga suka banget nih menggunakan foundation ini apabila aku memiliki klien yang mau kulitnya flawless banget ini foundation yang the best buat kalian the good to buat kalian oke nah next kita punya yang namanya Nars Pure Glow Foundation nah ini foundation yang ada coverage tapi juga glowing finish aku bisa bilang coveragenya seperti HD foundation kayak 5 out of 10 tapi warna-warnanya bagus dan sedikit lebih glowing daripada makeup forever HD bisa kalian lihat packagingnya seperti ini ya memang langsung droopy jatuh gitu seret gitu memang jadi ini beneran super light tapi ada coveragenya memang sheer glow kan jadi namanya juga glowing finish juga gitu it's nice teksturnya lembut banget dan seperti kayak udah nempel banget digunakannya dan kalian bisa buildable this foundation ya kalian bisa lihat deh langsung kayak seperti kulit gue aja kayak gak kelihatan pakai foundation kan gitu dan ini foundationnya kalian bisa build jadi lebih cover pun bisa aku pernah ngeliat temen aku pakai foundation ini dia build sampai 3-4 layer jadi kelihatannya kayak coverage banget tapi glowing aja gitu bagus tapi cover nah so it really depends on what you like ya kan kalau aku sih biasanya aku pakai foundation ini apabila kliennya beneran yang mau lebih cover daripada Armani tapi maunya masih glowing ini juga oke banget dan memang kayaknya Armani gak ada di Indonesia deh jadi kalau mau beli memang harus kayak beli di Singapura atau udah beli online-online shop kayaknya banyak oke kita next one adalah Fenty Beauty kita kan semua cinta Rihanna ya kan jadi Fenty Beauty is nice nah kenapa aku masukkan Fenty Beauty ini ke dalam top 10 branches karena pertama harganya masih lumayan affordable dibanding foundation yang lain kedua karena dia memiliki color range yang luar biasa dan ini mungkin sedikit membingungkan untuk makeup artist mau beli makeup color range yang seperti apa kayaknya klaim mereka tuh punya 50 warna kan gak mungkin kita sebagai makeup artist punya 50 warna mehon say gak punya duta 50 warna ya kan tapi aku rekomen ini lebih ke personal use jadi apabila buat kalian yang mau menggunakan foundation ini untuk setiap hari ini oke banget karena warna rangenya banyak banget kalian pasti akan mendapatkan warna kalian and the thing that I like about this adalah ini teksturnya gak seperti yang Nars gak seperti Armani yang watery ini lebih kayak seperti Hourglass atau Charlotte Tilbury sedikit lebih creamy memang sedikit lebih ada coveragenya tapi it's still looking like a skin kok gitu gak yang kayak matte finish banget it's a little bit gluing masih ini aku suka banget juga jadi kadang-kadang aku juga pakai Vendie Beauty ini untuk wedding makeup juga dan gak masalah karena it really stays gitu lama-lama kelihatannya seperti kulit kalian aja it's nice dan aku selalu rekomen ini buat orang-orang yang kayak gue susah nih dapet warna foundation pakai warna apa ya kayaknya gak cocok ke putihan atau apa aku selalu saranin untuk pergi ke Vendie Beauty pergi ke Sephora untuk color match warnanya dan pasti akan menemukan dan satu hal yang aku kurang suka dari Vendie Beauty ini karena warnanya sedikit oxidized jadi memang warnanya sedikit lebih gelap daripada warna foundationnya setelah diaplikasikan lebih dari satu jam the last one but not the least ya kan aku suka banget yang namanya Tarte Amazonian Clay Foundation nah ini lebih ke arah kalian yang maunya vegan terus habis gitu natural aja yang really conditions about environment maunya eco-friendly atau animal cruelty free ini foundation yang cocok buat kalian dan tidak bisa terpungkiri aku juga punya beberapa klien yang request sama aku makeupnya maunya vegan dan buat kalian yang memiliki klien yang seperti itu Tarte ini oke banget warnanya banyak banget 12 hour foundation oil free makeup jadi sangat cocok buat kalian yang actually punya kulitnya berminyak ini sangat cocok dan it blends really well seperti ini bentukannya setengah stick tapi liquid foundation full coverage and it's a matte finish apabila buat kalian yang memiliki kulit yang berminyak ini aku memang sarankan despite all of this vegan this foundation emang udah bagus ya kan kulit aku aja gak terlalu berminyak tapi setiap hari aku pakai Amazonian Clay Foundation ini karena kulit di Indonesia ini kan humid gak tau kenapa orang tuh kayak maunya keringetan terus gitu kan ini beneran bisa membuat makeupnya tahan lama dan meskipun ada keringetnya ini masih oke gak masalah jadi despite ini vegan despite kalau misalnya kalian punya klien vegan kalian harus punya foundation ini aku juga sarankan foundation ini kalian juga punya karena emang bagus dan it's actually really really nice dan memang coveragenya sedikit lebih cover dan matte finish tapi it's oke ya kan kita bisa tambahkan sedikit highlighter diatasnya apabila kalian mau yang lebih glowing finish itu dia guys top 10 foundation ala Archangelia Chelsea yang kalian harus punya dan tentunya tidak bisa terpungkiri kalau misalnya akan ada foundation-foundation baru di luar sana yang mungkin aku belum pernah coba atau aku belum pernah review atau apapun itu nah apabila kalian juga punya atau mau share apa foundation kesukaan kalian kalian bisa share dan komen di comment below dan apabila kalian mau tau makeup tips selanjutnya dari aku jangan lupa subscribe dan see you on my next video bye sub indo by broth3rmax abone ol